Teindo Beras Unggul membantah tuduhan pihak yang menjual beras bersubsidi. Produsen beras bermerek Magnus dan Cap Ayam Jago ini menjual beras premium. Mereka mengaku selama ini membeli gabah dari petani, baik jenis gabah kering panen maupun gabah kering giling. Subsidi diberikan kepada petani untuk menjualnya pasir, supaya petani bisa mendapatkan hasil produksi yang lebih rendah. Tapi begitu, subsidi diberikan selesai. Sementara terkait pembelian gabah dengan harga tinggi oleh perusahaan swasta, pemerintah mendukung hal tersebut. Asal harga eceran tertinggi tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Selain itu, Kementerian Pertanian juga menyinggung soal subsidi pemerintah untuk beras nasional yang diklasifikasi menjadi dua macam. Ada subsidi input, ada subsidi output. Inputnya adalah kubuk, benih, dan seterusnya. Juga ada bantuan pemerintah, alat mesin pertanian. Outputnya adalah ada rastra. Kita subsidi di sana, kurang lebih 18 triliun. Ini jangan digampung semua. Terkait polemik beras masih terus berlangsung. Kepolisian persilahkan ajukan keberatan melalui jalur hukum. Pasalnya, Polri akan tetap melanjutkan penyidikan terhadap kasus beras. Tim yang sudah bergerak selama sebulan berpandangan bahwa ada dugaan. Ini ya. Nah, oleh karena itu, apa, ini, tim sudah bergerak, berjalan, interview-interview sudah dilakukan, pemanggilan-pemanggilan sudah dilakukan. Nanti baru kita selesai, nanti mereka akan menyimpulkan kembali, dan akan disampaikan kepada publik. Jadi sekarang saya pikir tidak perlu untuk berpolemik. Kalau ada yang mau nyampaikan keberatan-keberatan, kita gunakan mekanisme jalur hukum. Sebelumnya, Kamis Malam, Tim Satgas Pangan, Mabes Polri, dan Kementerian Pertanian menggerbak pabrik dan distributor beras, PT Indo Beras Unggul, di Kecamatan Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Petugas menyita 1.161 ton beras. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.